Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita berjumpa pada acara Ngopi bareng bersama Bang Aca Kali ini saya akan menghadirkan Seorang tokoh yang sudah Sama-sama kita kenal dan saat ini Dia juga sebagai Bupati Lampu Selatan Dan Insya Allah akan maju Bagai kontestan pada Pilkada yang akan datang Kesapa tamu saya Bapak Haji Nanang Ermanto Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bang Nama COVID gimana? Sekarang ini masih suku proses Akan masuk di tahapan New normal mudah-mudahan Sosialisasi kami Dengan tim sebagai gugus tugas Insya Allah sudah berjalan dengan baik Bang Aca Oke Sebenarnya Lampu Selatan Sebagai pintu gerbang masuk itu ya Kurat sekali itu Sebagai gada depan Apa namanya? Pintu Pulau Jawa dan Sumatera Saya ingin sedikit membicarakan tentang Respek tentang kehidupan Anda Kalau kita bicara pada belasan tahun lalu Apakah Anda menyangka Anda sudah seorang kepala desa Sekarang kita bicara sebagai Bupati Ini memang Bang Aca ini anugerah dari Allah Sebenarnya Allah Berkat doa kedua orang tua Terutama Ibu Ya Bang Aca Memang waktu itu gak pernah mimpi Bang Aca Ketika saya Kalau dalam kehidupan Bang Aca Ketika saya masih SD SMP Begitu SMP pun perjalanan saya begitu pahit Saya SMP itu Ada satu kali pindah sekolah Kalau SD saya sampai Ada lima kali pindah sekolah Kenapa tuh bisa begitu? Nah mungkin apa ya Ya eranya dulu Kalau gak nakal gak ngetup Memang udah dari awal Startnya udah begitu ya? Nah Jadi saya begitu SD pindah sana Pindah sini Pindah sana Alhamdulillah saya lulus Bang Aca Setelah itu masuk SMP Yang yang sangat Sangat ini Untuk pembelajaran hidup saya Waktu SMP Saya SMP kelas 1 Semester pertama Saya pindah ke Jakarta Bang Aca Dengan ada suatu persoalan Ini yang luar biasa Saya sekolah Di luar biasa Anak-anak nakal Selama 3 tahun Saya sekolah di Asrama Wismahandayani Jakarta Selatan Di Cilandak Jadi sekolah apa itu? Sekolah Yang dulu dikelola oleh Departemen Sosial Jadi khusus Memang khusus untuk anak-anak nakal ya? Iya Jadi rehabilitasi Anak-anak nakal Oh rehabilitasi anak-anak nakal SMP ya? SMP Bang Aca Dari kelas 1 menaik kelas 2 Sampai lulus SMP Terus setelah itu? Setelah itu saya tamat SMP dari Jakarta Pulang ke Lampung Bang Aca Di Lampung ini Lebih ini lagi Bang Aca Lebih sedih lagi Ketika saya mau masuk SMA itu Bang Aca Ada satu Apa namanya Hambatannya Karena ada di Sjasa itu Asal sekolah Sekolah luar biasa Anak-anak nakal Sebut disitu ya? Iya Bang Aca Sampai sekarang ya Nah setelah saya Mendaftar SMA SLTA Saya pertama daftar di SMA Wijaya Datang Pasar Koga itu Swasta Kalau negeri sudah sulit lah Saya mungkin Sudah saya hitung Bang Aca Saya nendaftar di SMA Swasta Nah perjalanannya Waktu mendaftar SMA itu Bang Aca Saya banyak ditolak Kalau tadi? Karena ada sekolah luar biasa Anak-anak nakal Jadi saya sempat berdebat Dengan ada satu Kepala sekolah di SMA Wijaya Jadi ketika saya Menyodorkan ijazah Saya mendaftar Mereka sudah menolak Dengan alasan Latar belakang sekolah ini Masih pengawasan PDK Zaman dulu PDK Nah PDK Terus saya bicara dengan kepala sekolah Apa dengan urusan dengan PDK Dengan saya Pak? Sedangkan saya disini Dinyatakan lulus Tapi sekolah saya ini Masih pengawasan Wah saya ini pengen punya masa depan PDK apa pendek itu? Eh ini PDK itu Ya dulu kan kan will Kan will Oh Padangka Budayaan Nah dulu kan PDK Nah saya bilang Pak saya ini pengen punya masa depan Tapi sekolah saya ini masih baru Masih pengawasan Bapak sudah berapa tahun berdiri Saya ini kelahiran sih ini Pak Saya tahu sekolah ini sudah berdiri lama Dia alasan yang begana Begini Nah sempat akhirnya ditolak Saya bilang Bapak ini bukan seorang pendidik Bukan seorang pendidik Kita mau sekolah Malah ditolak Nah ini Pak Mungkin pengalaman Sedih waktu itu Nah setelah saya bilang Bapak ini bukan seorang pendidik Saya bilang Kalau seandainya Pak Terjadi terhadap Bapak Bapak punya putra Seperti saya Apa yang Bapak lakukan? Aku dulu SMP udah berani gitu Apa jawab dia? Diem dia Udah itu saya keluar Saya pulang Alhamdulillah Ada di Tiga Meneng Di gedung Meneng Di gedung Meneng itu Ada SMA Baru Tuna Sarapan Yang di samping traktor Unitet traktor Sampai sekarang Masih ada SMA Nah setelah itu Daftar disitu Karena sekolah itu Baru dua lok Tiga lok Terima siswa Dia gak ngeliat ijazah lagi Gak dikontrol-kontrol Yang penting dia Ada murid Ada terima murid Saya berdaftar Begitu Saya naik kelas dua Naik satu kelas dua Mau naik kelas tiga Saya dipanggil oleh ketua yayasan Sama guru-guru Rapatlah guru-guru Menanyakan status saya Kaget Begitu diperiksa Baru tahu Baru tahu Baru tahu sekolah tadi SMP tadi ya SMP anak nakal Terus saya rapat Disitu saya ikut rapat Saya katakan Islam ini kan saya sudah Menunjukkan Ketika baik saya Pengen saya sekolah Saya pengen saya Nah itu pertimbangan mereka Saya mohon juga Kata saya Saya mohon Saya dididik disini Ternyata memang SMA itu kan Punyanya Pak Dulhadi Jadi guru-gurunya itu Berkualitas dari Dosen-dosen unilasi Berkualitas oleh sekolah Itu berkualitas Hingga sampai sekarang Nah Setelah saya SMA Lulus disitu Ujiannya kan numpang Di SMA 5 SMPP dulu SMPP Di Gang PU Nah karena belum teragreditasi Saya numpang Penghujian Saya lulus Disitu Lulus Perjalanannya Terus Terus saya Lari Ke kebun lah Bantu orang tua Ke kebun Di Weigali Orang tua anak Petani Iya Petani Sama dulu Kalau ibu kan dulu Punya rumah makan Di jamannya Teman damri Di Pasar Bawah Jaman dulu Pulang ke Weigali Sama ikut nenek saya Setelah proses saya Berkembang Berorganisasi Gitu Bang Pak Dulhadi ikut apa Pak Pertama saya ikut Kepemudaan Kepemudaan Terus Ya sempat Saya Jadi Satpam Saya pernah Jadi Satpam Centeng Di Hayut Yang berjalanan itu Terus Berorganisasi Satpam apa Pertamaan dulu Satpam ya Security lah ya Lebih Lebih kalem Security kan kita Kalau security kan kita Ada Ininya Forumnya Tapi Centeng Melayu Rasanya Ya Nggak ngetelah Saya Mending saya Kerja Halal Terus Keliling-keliling Terus Masuk Pulau Politik Waktu itu Saya sudah Masuk Emang Di PDI Itu Dari Tahun 82 Itu Kita Ada 828 92 Jaman Supriadi PDI Masih PDI Masih PDI Ketika Pak Zaman Suharto Pak Suryadi Suryadi Kongres Medan Saya Keluar 99 Saya Masuk lagi PD Karena Ibu Ketua Anda Ikut PDI Perjuangan Terus Sempet Saya menjadi Anggota BPD Di Desa Wegale Terus Saya menjadi Kepala Desa Tahun 2007 2007 2007 Berapa tahun Terus Jadi DPR Oh Ya Ya Dua Tahun Jadi PADES Ikut Pencalonan Terus Istri Saya 2010 Pilkades Istri Istri Melalui Proses Pemilihan Juga Terus Dewan DPR Saya 2009 Saya DPR Selatan Selatan Pertama Terus Saya Ikutin Periode Kedua Kita Masuk Juga Periode Kedua Sempat Pertama Lengkap Masuk Satu Tahun Berjalan Saya Dipinang Jadi Wakil Bupat Alhamdulillah Kalau Perjalanan Sempat Dibilang Ijasa Palsu Bunggung Juga Kalau Orang Lihat Itu SMP Itu Emang Wajar Mungkin Karena Saya Sekolah Dulu Buku Satu Sekampung Yang Penting Sekolah Satu Buku Satu Buku Perjalanan Hidup Terpilih Anda Menjadi Wakil Bupati Bersama Bukati Kemudian Apa Lama Itu Saya Dua Tahun Dua Tahun Setengah Dua Tahun Setengah Adalah Tsunami Tsunami Birokrasi Birokrasi Taras Senang Ada Enggak Perasaan Gini Ini Saya Mau Tanya Boleh Boleh Kan Wah Jangan Jangan Yang Ngerjain Mas Nanang Ini Ada Ada Orang Yang Ngerjain Gimana Mas Kalau Mas Kita Jadi Bupati Kita Enggak Ada Niat 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 Alhamdulillah Saya Ini Ikhlas Dan Tulus Jadi Sejarah Juga Orang Saya Kalau Dari Gak Nyangka Juga Betul Ketika Saya Kalau Perjalanannya Dari BPD Kepala Desa Dari Sarpam De Centeng Dari Perjalanan Kalau Di Perjalanan Di Jalan Itu Biasa Nah Disitu Saya Mempunyai Suatu Integritas Gak Saya Ya Saya Ya Allah Yang Tahu Tapi Mungkin Namanya Manusia Mungkin Ada Yang Prediksi Seperti Itu Tapi Saya Pernyakinan Allah Itu Maha Tahu Apa Yang Saya Selakukan Biasanya Orang Yang Seperti Mas Yang Melalui Sebuah Proses Selatan Itu Orang Biasanya Seperti Apalagi Saya Orang Lapangan Hidup Di Lapangan Itu Kan Butuh Suatu Kepercayaan Dan Sportif Yang Menarik Lagi Pada Tahun 2018 Anda Kan PJS PLT 2 Tahun Lama Itu Kenapa Itu Kan Proses Nah Itulah Kesabaran Yang Lain Tidak Selama Pak Lanang Ya Kita Ini Kan Pemimpin Terus Sabar Memang Waktunya Nanti Kalau Waktunya Nyape Juga Bang Alhamdulillah Nyape Juga Karena Harus Menunggu Ingkrah Dulu Kan Ya Proses Saya Sekitar Sekitar Bulan Februari Atau Maret Anda Dilantik Mei 12 Mei 20 Masih Baru Juga Masih Anget Tapi Proses Perjalanan Sudah Sudah Jalan Ya Pada Saat Menjadi PLT Itu Ada Nggak Ambatan Ambatan Apakah Kesannya Kalau PLT Itu Kita Nggak Bisa Nggak Bisa Ngapain Awalnya Bang Ketika PLT Kan Kita Di Lampung Selatan Itu Bukan Begitu Tapi Ada Suatu Peristiwa Selain Tsunami Birokrasi Ada Banjir Bandar Tsunami Tanggal 22 Desember Erupsinya Gunung Anak Kerajaan Sudah Tsunami Birokrasi Tsunami Bandar 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 Yang Mana Merubuhkan Jembatan Kota Kalian Yang Mengganggu Aktivitas Transportasi Kegiatan Perdagangan Di Kota Kalian Itu Sendiri Saya Dengar Itu Anda Bangun Tanpa Ada Pakai Orang PPD Nah Inilah Inovasi Jadi Saya Ketika Jadi Kepala Desa Seperti Itu Bang Apa Yang Saya Bangun Kepala Desa Saya Tidak Akan Membankan Masyarakat Maka Saya Tunjukkan Waktu Saya Jadi Kepala Desa Balai Desa Saya Merubuh Bang Hujan Terus Bocor Semua Tapi Saya Tidak Menggunakan Anggaran Desa Sama Minta Sokongan Kepada Masyarakat CSR Saya Gunakan Desa Ada CSR Kita Banyak Teman Pengusaha Jadi Termasuk Kita Disitu Wilayah PTPN Jadi PTPN Dulu Sangat Membantu Untuk Pembangunan Desa Alhamdulillah Bisa Berdiri Bisa Sekramik Bisa Bagus Balai Desa Jembatan Jembatan Di kota Kalian Memang Berbarengan Ketika Banjir Bandang Tsunami Birokrasi Dengan Tsunami Tanggal 22 Desember Tiga Komponen Ini Cobaan Paling Berat Jembatan Belum Selesai Tsunami 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 Jadi Sana Sini Sana Sini Sana Sini Itu Itu Banyak Banyak Kita Namanya Masyarakat Banyak Wajar Dia Minta Sama Pemimpin Bagaimana Jembatan Bisa Cepat Selesai Tapi Kita Nggak Nggak Begitu Kita Mau Cor Udah Mau Dicar Ada Banjir Lagi Bang Wah Bober Besinya Kota Pantai Lagi Proses Bisa Nelan Berapa Meliar Jembatan Itu Jembatan Gimana Bagaimana Miliar Biayanya Hampir 2,7 Bang 3 Miliar 3 Miliar Semuanya Jadi CSR Bagaimana Saya Waktu itu Saya Berkerjasama Dengan Dinas Perizinan Dengan Seluruh Dinas Saya Minta Undang Seluruh Pelaku-pelaku Usaha Yang ada Di Lampung Selatan Saya Kumpulkan Di Grand LT Saya Bicara Berdialog Saya Minta Masukan-masukan Saya Sebagai PLT Sudah Cerita Apa Keluhan Kalian Selama Investasi Ada Di Lampung Selatan Supaya Ada Bersenegi Dengan Pemerintah Daerah Apa Sebetulnya Yang Terjadi Kok Lemahnya Investasi Yang ada Di Lampung Selatan Tidak Begairah Nah Adalah Berapa Keluhan-keluhan Teman-teman Kelakus Saya Misalnya Proses Perizinan Yang Mengalami Suatu Birokrasi Yang Agak Lama Yang Agak Ini Kan Dulu Belum Sistem Online Setelah Kita Berdialog Saya Jamin Saya Akan Percepat Pelaku-pelaku Usaha Yang Ada Di Lampung Selatan Dia Orang Senang Kita Terbuka Kita Bicara Kita Welcome Tapi Saya Ada Suatu Persoalan Saya Jembatan Kami Kita Ajar Dialog Dulu Apa Persoalan Mereka Sepaya Belen Juga Pada Saat Terjadi Sudami Birokrasi Apa Yang Terberat Yang Ya Waktu Itu Bang Ketika Itu Maklum Secara Psikologis Terganggu Aktifitas Mental Dari Seluruh OPD OPD Ada Suatu Kewas-wasan Kerasa Ketakutan Sehingga Perjalanan Suatu Pelayanan Masyarakat Ini Stagnan Masih Berjalan Di Tempat Agak Keraguan Seperti Anak Ayam Kehilangan Induk Kocer 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 Maka Saya Kumpulkan Bagaimana Kita Bangun Suatu Pemerintahan Ini Dengan Kebersamaan Dengan Gotong Royong Demi Lampung Selatan Kedepan Lebih Baik Alhamdulillah Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Dengan Tingkatkan Kebersamaan Gotong Royong Kepedulian Kita Untuk Membangun Lampung Selatan Itulah Kenapa Mungkin Saat ini Kan Pernah Juga Muncul Itu Orang Tentang Sifat Apa Itu Menjadi Salah Satunya Poin Yang Terlama Bagaimana Serapan Anggaran Yang Tidak Terpenuhi Ini Yang Menjadi Pelajaran Untuk Saya Kedepan Yang Mana Kalau Suatu OPD Dinas Seluruh Jajaran Dinas Sama Tim Anggaran Saya Tidak Mau Main Di Ujung Bang Ini Kebiasaan Main Di Jadi Begitu Tahapan Akan Kita Laksanakan Waktunya Sudah Habis Tidak Bisa Dilaksan Saya Rubah Dari Awal Kita Sudah Siap Jadi Begitu Ada Kendala Di Pertengahan Kita Masih Ada Waktu Untuk Penggunaan Anggaran Memperbaiki Anggaran Tersebut Di Ujung Ujung Biasanya Modus Gak Tau Kita Kita Rubah Saya Perhatiin Perhatiin Kok Ini Kok Sulit Amat Gini Gini Rupanya Kalau Di Ujung Nah Ini Ada Birokrasi Saya Rubah Dari Awal Start Kita Harus Go Baik Menarik Kita Akan Teruskan Dialog Kita Boa Minis Tent Tent